Intro Apa kalian pernah memimpikan untuk memiliki kekuatan super? Kemungkinan ada beberapa dari kalian yang pernah berangan-angan ingin memiliki kekuatan super dan berikut ini ada 5 orang yang memiliki kekuatan super di dunia nyata. Ben adalah seseorang yang sangat malang karena harus kehilangan kedua bola matanya akibat ganasnya kanker yang hidupnya. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah. Pada umur 3 tahun, dia mulai mengajari dirinya sendiri untuk menggunakan echolocation dengan mengeluarkan bebunyian melalui mulutnya untuk mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Dan hal ini bahkan dapat membuat Ben mampu untuk melakukan olahraga seperti basket, bersepeda, ataupun sepak bola. Dokter pribadi Underwood mengatakan bahwa Underwood adalah orang dengan kemampuan echolocation yang paling bagus. Namun sayangnya dia harus meninggal karena kanker yang sama yang telah menggerogoti matanya. Stephen Wiltshire adalah seorang arsitek dari Inggris yang dikenal karena kemampuannya untuk menggambar dari ingatan. Pemandangan yang hanya dia lihat sekilas saja. Hal ini membuat dia sangat terkenal. Sampai-sampai pada tahun 2006, ia dimembati sebagai anggota dari Order of the British Empire. Dan di tahun yang sama, dia berhasil membuka galerinya sendiri di Royal Opera Arcade di London. Pada tahun 1972, di Universitas Stuttgart, Jerman Barat, mereka melaporkan bahwa salah satu mahasiswa mereka, Veronica Seider, memiliki ketajaman mata hingga 20 kali lipat dari orang pada umumnya. Sebagai contohnya, ia mampu mengenali seseorang dari jarak hingga 1 mil atau 1,6 kilometer, dimana kalau kita ini harus menggunakan teropong untuk bisa melakukan hal yang sama. Lin adalah seorang warga negara Malaysia yang sering disebut dengan sebutan Magnet Man atau Mr. Magnet. Karena kemampuannya untuk menempelkan benda-benda metal ke tubuhnya. Lin sudah sering beraksi di banyak kegiatan amal seperti dengan aksinya menarik sebuah mobil dengan kemampuannya ini. Walaupun begitu, peneliti yang telah memeriksa tubuh Lin tidak dapat menemui medan magnet apapun di tubuhnya. Tapi, ternyata benda-benda ini bisa menempel adalah karena kulitnya memiliki gesekan yang sangat kuat, yang membuat munculnya efek seperti menyedot yang sangat kuat pula. Natasha adalah wanita dari Rusia yang mengklaim mampu melihat menembus tubuh seseorang. Dan seperti mesin X-ray, dia mampu melihat organ dalam seseorang dan mendiagnosa mereka apabila ada penyakit yang ada di tubuh mereka. Menurut ibunya, Natasha dulunya adalah gadis normal sampai dia berumur 10 tahun dan kemampuannya ini mulai muncul.